Dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Yang pertama bagaimana saya selaku ketua ini bisa melaporkan seperti ini. Itulah yang saya sampaikan berdasarkan surat tugas dan lain sebagainya. Yang kedua, kenapa bisa dilaporkan, kenapa tidak ada mediasi. Kenapa dilaporkan, kenapa tidak berdiskusi. Kenapa penanganan kita kan masalah COVID ini. Sedangkan postingan-postingan yang dia kan selamanya beberapa akhir itu kan menurunkan semangat kita. Menuduh-menuduh ini itu. Padahal di belakang saya, adik-adik saya itu dokter-dokter itu bekerja sudah sekuat tenaga. Dengan ada perkataan-perkataan yang demikian itu kan menyebabkan kita menjadi lemah. Dan menjadi masyarakat tidak percaya dengan apa yang kita laksanakan di lapangan. Kan begitu, itu saja. Kenapa cukup lama waktu dilaporkan? Ya kan diperkutar-kutar di sana. Berkutar-kutar di sana, berkutar-kutar di sana bagaimana penanganan COVID kan di sana. Terkait legal standing juga ditanyakan Pak? Maksudnya kuat Pak? Di sana, di sana yang lama. Legal standingnya yang lama itu. Pak, sebenarnya perlopak itu sendiri mungkin berkaitan dengan perlopak itu di laporan ini. Ini mendapat, Pak itu mendapat informasi kapan Pak? Saya mendapat informasi mulai dari tanggal 12. Tanggal 13 kita di grup WA, kita rapat. Sudah di tanggal 14 kita rapat. Tanggal 15 saya rapat, apa namanya, mandat. Sudah di tanggal 16 saya laporkan. Yang terakhir sih memang, saya aku dia orang baik. Tetapi kalimat-kalimatnya, narasi-narasi yang menyebabkan teman-teman kami di lapangan menjadi, tidak, apa namanya, kualitas kerjanya menurun loh. Kok bisa begini? Dalam situasi kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan COVID, ada orang yang membuat postingan-postingan yang merugikan semangat kita, mengelemahkan semangat kita. Pak, ada pertemuan dari pihak pengacara atau terdakwa ke pihak ini, Pak, saat itu setelah postingan-postingan itu? Tapi kan kita ikuti saja. Ya artinya apa? Setiap postingan itu hari-hari ke hari, tetap narasinya membuat orang-orang, Anda saja kan anggota wartawan, kan? Anggota PWI, kan? Bagaimana kalau organisasi profesi Anda dibilang kacung, dianggota organisasi profesi, pastikan marah, kan? Pasti tidak terima juga. Kita manusia harus ada penghargaan juga kepada manusia. Anda wartawan, kan? Anggota PWI. Kalau PWI, oh PWI itu bangsat, apa Anda tidak marah? PWI itu kacung, PWI itu ada emoticon. Ini itu. Apa tidak marah dari wartawan? IDI juga manusia punya rasa. Berapa anggota saya di belakang sudah meninggal? Berapa masyarakat yang tidak terlayani karena-karena dokternya meninggal? Berikan semangat kita. Jangan kita dilemahkan semangat-semangat kita dengan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Apakah berkoordinasi dengan IDI Pusat, Pak, pada saat laporan, Pak? Berkoordinasi, ada surat tugas, surat puasa, ada surat puasa. Tapi sejauh ini ada mediasi, Pak? Saya tidak mitung jam, Pak. Ada mediasi, sempat ada mediasi, Pak? Salah selaku pribadi, saya kan ada masalah, tapi selaku organisasi. Dari hasil rapat tanggal 14 Juni itu, IDI Cabang menugaskan saya untuk melapor. Karena tugas kita pada saat itu penanganan COVID. Kita sekiru semua ini penanganan COVID. Jangan kita dibuat narasi-narasi yang melemahkan semangat-semangat kita. Pak Setejo, sebelumnya, Jering menyatakan ingin menatap mata Bapak. Itu apakah tadi terjadi, Pak? Saya tetap dia. Terus apa yang Bapak rasa kamu? Saya benar-benar saja. Dia orang baik. Tetapi tetap juga anggota saya yang di belakang. 8 jam pakai APD. Tidak bertemu dengan keluarga berapa hari, berapa hari. Diikuti dengan narasi-narasi begini. Kan juga saya selaku anggota profesi karena menjaga marwahnya. Teman-teman marwah profesi saya jaga. Dia orang baik, tapi narasi dia yang membuat kita tidak bersama. Dari mana Bapak melihat dia orang baik, Pak? Dari mana-mana, Pak? Dia beberapa sosial, kan kegiatan-kegiatan sosialnya kan banyak. Iya, Pak Dut. Terima kasih, Pak Dut. Terima kasih, Pak Dut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dut.